Eril Ritwan Kamil terdeteksi masih hidup berkat alat sensor terbaru Timsar. Simak faktanya. Baru-baru ini beredar informasi yang mengatakan Eril Sapaan Emeril kan muntas anak Ritwan Kamil dikabarkan terdeteksi masih hidup di hilir sungai Are, Bern, Swiss dan Usai Timsar kerahkan sensor terbaru. Eril dinyatakan hilang terseret arus sungai Are, Swiss, pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Keluarga Ritwan Kamil telah meyakini dan mengikhlaskan kepergian putra sulungnya itu. Informasi yang didapat mengenai Eril anak gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, terdeteksi masih hidup di hilir sungai Are. Usai Timsar kerahkan sensor terbaru itu beredar di channel Youtube Lingkar News. Pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Hingga artikel ini ditayangkan, unggahan video tersebut telah ditonton sebanyak 12.238 kali dan disukai 67 kali. Ada pun narasi pada thumbnail video tersebut mengatakan bahwa sensor termal mendeteksi Eril Kamil masih hidup. Akan tetapi, setelah ditelusuri seputar Tangsel, kom kabar mengenai Eril anak Ritwan Kamil terdeteksi masih hidup merupakan berita bohong atau hoax. Lantaran, menurut informasi terbaru dari KBRI Bern pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022 terkait perkembangan proses pencarian Eril. Bahwa Timsar Swiss masih terus mencari keberadaan Emeril Kan Muntas, pencarian masih terus berlanjut dan dikabarkan telah mencakup 29 km wilayah Sungai Are. Namun pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Pencarian saudara Emeril Kan Muntas, atau Eril, di Sungai Are, terus dilanjutkan dalam koordinasi polisi Maritim Bern. Dari keterangan polisi, pencarian telah mencakup 29 km wilayah Sungai Are, hingga Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022 sore. Pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan, tulis KBRI Bern melalui situs resminya.